Rusia akhirnya buka suara setelah lama menahan diri terkait meningkatnya ketegangan militer antara China dan India di perbatasan Ladakh Rusia mengaku hawa teratas pertempuran militer China-India yang sedang berlangsung di Ladakh Kendati negeri beruang merah tersebut masih yakin bahwa kedua raksasa Asia tersebut akan menyelesaikan masalah mereka dengan damai Hal itu dikatakan wakil kepala misi Rusia di Deliru Roman Babushkin kepada saluran TV Tentu saja, kami khawatir dengan situasi saat ini di line of actual control atau LAC Namun, seperti yang kita ketahui, ada mekanisme khusus yang dikembangkan oleh kedua negara India dan China termasuk hotline dan dialog perwakilan khusus dan bahkan KTT informal Ujarnya, ia menambahkan bahwa Rusia yakin baik India maupun China telah memiliki jalur yang baik untuk mencari jalan keluar Tugas Rusia adalah mendorong kedua negara menuju pembicaraan damai Rusia merupakan mitra India yang telah teruji oleh waktu dan sebagai pemasok utama sistem pertahanan selama beberapa dekade ke India Rusia juga menjadi mitra strategis utama India Namun dalam beberapa dekade terakhir, Rusia merasa cemburu atas meningkatnya hubungan India dengan Amerika Serikat Kendati pemerintah India telah melakukan segala upaya untuk mempertahankan hubungan yang kuat dengan Rusia dan Moskow sehingga tetap menjadi teman dekat Rusia juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB bersama dengan China dan memiliki hubungan yang dekat dengan Beijing Pekan lalu, India mengatakan dekat mereka sangat kuat di perbatasan untuk memastikan keamanan dan kedaulatan nasionalnya Kendati India mengatakan, mereka tetap menjalin komunikasi dengan China baik di tingkat diplomasi maupun militer untuk menyelesaikan masalah perbatasan secara damai Bulan lalu, India menuding tentara pembebasan rakyat Tiongkok PLA memblokir patroli Angkatan Darat India di sisi India LAC yang merupakan perbatasan de-faktor China India NIU Delhi juga mengatakan bahwa kadang-kadang insiden seperti itu terjadi karena kedua belah pihak tidak memiliki persepsi yang sama mengenai LAC Masalah ini juga menjadi latar belakang terjadinya dua insiden terpisah bulan lalu di sektor Sikkim dan LADAK ketika tentara India dan China saling adu jotos dan mengakibatkan cedera terhadap pasukan di kedua sisi Insiden ini terjadi di Sikkim Utara pada 9 Mei sementara di LADAK timur telah terjadi pada malam intervensi 5 sampai 6 Mei 2020 Dalam dua insiden itu, patroli PLA yang agresif dihentikan pasukan India di wilayah India yang diklaim China sebagai miliknya Terima kasih telah menonton!